Buntut kasus produksi film porno di Jakarta Selatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemp Kominfo, segera memblokir tiga situs internet milik rumah produksi tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi, menyebut situs-situs tempat disebarnya film porno tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Dan Kemp Kominfo mendukung penuh proses hukum terhadap lima tersangka pembuat film porno. Nah, pasti kita blokir. Porno pornografi kan merusak masyarakatnya. Nah, ini kan situsnya lagi dikirimkan, nanti kita set-set ya. Loh, ya pasti dong. Itu kan ranahnya aparat menegak hukum, bukan ranahnya kita. Kita kan cuma urusan platform dan situs-situsnya. Sebelumnya, pada pertengahan Juli 2023, Polda Metro Jaya membongkar sindikat produksi film porno di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sebelumnya, ada 120 film porno yang telah diproduksi sejak 2022. Tim penyidik Siberdit Reskrim Polda Metro Jaya pun menetapkan lima tersangka, yakni produser, sutradara, juru kamera, penyunting gambar, hingga sekretaris rumah produksi. Polisi juga menyita alat-alat produksi seperti kamera hingga komputer. Dan di hasil penyelidikan, polisi menduga ada tindak pidana dan menyalurkan konten bermuat pornografi. Dan kemudian didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi maupun dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan atau kesusilaan. 16 pemeran dalam produksi video dewasa tersebut sedang diburu Polda Metro Jaya yang terdiri dari 11 perempuan dan 5 pria. Beberapa pemeran adalah merupakan selebgram dan selebritas. Polisi menyebut, proses pemanggilan sudah dilakukan untuk diperiksa dalam waktu dekat.